Manfaat daun binahong untuk asam urat tinggi tanaman binahong yang memiliki nama lecen baselah rubralin, merupakan tanaman yang berasal dari daratan Cina atau Tiongkok. Tanaman ini mampu hidup di daratan tinggi maupun di daratan rendah. Di Cina, tanaman binahong disebuh dengan dengcensi yang sudah digunakan sebagai salah satu obat herbal untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Ada banyak jenis penyakit yang bisa diatasi dengan tanaman binahong ini baik itu penyakit ringan maupun penyakit berat. Tanaman binahong tumbuh dengan kerom rambat dan tingginya bisa mencapai 5 meter. Daun binahong ada yang berwarna hijau namun juga ada yang berwarna merah tergantung pada jenisnya. Bentuk daunnya ini melengkung seperti bentuk hati atau seperti bentuk daun waru dan daun sirih. Batang tanaman binahong berwarna merah kehitaman dan membelit objek terdekatnya. Bagian dari tanaman binahong ini mampu dijadikan sebagai obat herbal. Oleh karena itu Anda tidak perlu ragu lagi jika ingin menanam tanaman binahong. Manfaat daun binahong untuk asam urat. Penyakit asam urat atau gout merupakan kondisi di mana adanya kelebihan zat purin di dalam tubuh purin dapat berasal dari makanan dan minuman misalnya saja jeroan, makanan kaleng, makanan laut, daging, telur dan kaldu. Zat purin ini kemudian oleh tubuh menjadi asam urat. Asam urat sebenarnya akan secara alami dikeluarkan oleh tubuh melalui mekanisme penyaringan di dalam ginjal dan kemudian dikeluarkan melalui urin. Namun jika zat purin ini berlebihan di dalam tubuh maka ginjal pun tidak akan mampu mengolahnya dengan baik dan pada akhirnya mengakibatkan penumpukan yang terjadi di bagian tulang dan sendi. Akibatnya terjadi penumpukan kristal asam urat yang mengakibatkan tulang terasa nyeri, bengkak dan mengakibatkan radang pada bagian persendian. Setelah dilakukan penelitian, daun binahong ternyata mengandung banyak zat kimia bermanfaat seperti polifenil, oleanotik, alkaloid, minyak astiri dan saponin. Daun binahong juga sangat efektif jika dijadikan sebagai antibiotik alami karena kandungan saponin di dalamnya yang kemudian dilarutkan dalam alkohol 70%. Selain itu, kandungan alkaloid di dalam daun binahong juga mampu mengatasi penyakit diabetes karena mampu menurunkan angka hipoglemik pada penderita diabetes. Pada penelitian juga membuktikan bahwa daun binahong mampu menjadi obat asam urat yang akan ampuh mengusir asam urat pada tubuh Anda. Kalau mengolah daun binahong untuk asam urat setelah Anda mengetahui khasiat dari daun binahong ini mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana caranya untuk mengolah daun binahong supaya bisa dikonsumsi. Sebenarnya Anda bisa membeli ekstrak daun binahong namun memang peredaran obat tersebut belum begitu banyak alias masih langka. Oleh karena itu sebaiknya Anda mengolahnya sendiri supaya lebih baik dan sehat bagi tubuh Anda. Bahan 20 lembar daun binahong yang masih mudah air matang 8 gelas karam membuat Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan mencuci daun binahong sampai bersih dan kemudian remaslah sampai daun binahong mengeluarkan lendir. Setelah itu rebuslah daun binahong tadi dengan menggunakan 8 gelas air dengan nyala api sedang saja rebus daun binahong tersebut sampai mendidih dan sampai airnya menyusut kira-kira menjadi 3. 3 gelas saja kemudian setelah itu angkat dan diamkan sebentar sampai agak dingin. Kemudian saring dan ramuan daun binahong siap untuk diminum. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya Anda mengonsumsinya sebanyak 3 kali sehari 1 gelas tiap Anda meminumnya. Rasanya meskipun agak pahit namun harus tetap Anda minum karena akan membuat penyakit asam urat yang Anda alami menjadi sembuh. Jika Anda mengalami bengkak dan radang karena asam urat maka Anda bisa menggunakan daun binahing yang sudah ditumbuk dan kemudian dioleskan pada bagian tulang yang bengkak dan radang. Tanaman binahong ini sangat mudah tumbuh di rawa-rawa atau di tepi sungai, jadi mungkin Anda sering melihat tanaman ini namun Anda tidak menyadarinya. Tanaman ini memang suka tumbuh di mana saja dan mungkin tidak Anda sadari keberadaannya. Mulai saat ini jangan remehkan khasiat dari daun binahong ini ya, dan tetap jaga keberadaan tanaman binahong supaya bisa dijadikan sebagai obat herbal bagi berbagai masalah kesehatan Anda dan keluarga. Kero mencegah asam urat Penyebab terjadinya penyakit asam urat adalah karena terlalu banyaknya zat purin dalam tubuh yang disebabkan oleh terlalu banyak asupan makanan yang mengandung purin. Oleh karena itu bagi Anda yang mengalami penyakit asam urat sebaiknya untuk menghindari makanan yang mengandung purin tinggi dan bagi Anda yang belum menderita asam urat juga bisa dijadikan tindakan pencegahan supaya tidak terkena penyakit asam urat. Berikut ini adalah daftar makanan yang harus menjadi pantangan bagi penderita asam urat. Daging Dagingan Daging mengandung zat purin yang tidak terlalu banyak sehingga Anda masih sah saja untuk mengonsumsinya namun jangan terlalu berlebihan. Jika Anda makan daging sebaiknya pilih bagian daging yang tidak mengandung lemak di dalamnya. Jeroan Bagi Anda yang mengalami asam urat sangat tidak disarankan untuk mengonsumsi jeroan seperti jantung dan hati. Kedua organ dalam tersebut adalah makanan yang mengandung purin tertinggi. So, jauhi sebisa mungkin ya. Makanan laut Meskipun rasanya enak namun Anda disarankan untuk membatasi konsumsinya. Makanan laut seperti kepiting, ikan asin, ikan tari, ikan makarel, ikan kembung, sarden, kerang, piram, udang, lobster dan lainnya harus Anda jaga porsinya. Hal ini juga untuk kebaikan Anda sendiri karena makanan laut juga mengandung purin cukup tinggi. Sayuran Setidaknya ada beberapa jenis sayuran yang harus Anda waspadai dan batasi konsumsinya karena termasuk dalam mengandung purin tinggi diantaranya adalah bayam, kacang polong, asparagus, jamur dan kembang kol. Meskipun resiko purin dari sayuran ini tidak begitu signifikan namun Anda tetap harus mewaspadainya. Bir atau minuman keras lainnya mengandung zat purin yang tinggi dan juga gula tinggi sehingga jika Anda mengonsumsinya maka selain akan beresiko menderita asam urat juga akan beresiko menderita diabetes. Jadi, stop minum minuman keras mulai saat ini juga. Berikut ini ialah beberapa manfaat binahong untuk asam urat. 1. Mengurangi asam urat Kandungan vitamin C yang dimiliki oleh binahong mampu mengurangi kadar asam urat secara signifikan. Beberapa pakar merekomendasikan vitamin C sebagai pengobatan gout terutama yang sudah memasuki fase kronis atau serangan berulang kurang dari 1 tahun. 2. Menghancurkan kristal asam urat Salah satu manfaat binahong untuk asam urat ialah dengan kera menghancurkan kristal asam urat. Kristal asam urat sendiri umumnya merupakan manifestasi tersering dari penyakit asam urat yang sering terbentuk di sendi yang menyebabkan penyakit arthritis gout. Selain itu, kristal asam urat juga bisa terbentuk di ginjal. Binahong sendiri mampu menghancurkan tumpukan kristal asam urat sehingga bisa mengurangi serangan atau menghilangkan dari serangan gout. Melarutkan asam urat kemungkinan besar disebabkan oleh kandungan alkaloid dari binahong yang merupakan basa. Basa sendiri akan menetralkan asam dalam hal ini ialah asam urat. 3. Meningkatkan pembuangan asam urat pada tubuh Binahong memiliki manfaat untuk meningkatkan pembuangan asam urat pada tubuh. Hal ini dipercaya melalui fungsi binahong lainnya yaitu memperbaiki fungsi ginjal akibat asam urat melalui kadar antioksiden yang dimiliki oleh binahong. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa ginjal merupakan organ penting untuk meregulasi kadar asam urat dengan cara membuang asam urat melalui urin. Oleh karena itu fungsi ginjal yang membaik akan membuat ekskresi asam urat akan membaik yang akan mengurangi kadar asam urat di dalam tubuh. Kandungan antioksiden dari vitamin C, flavonoid dan asam melanulik berperan besar dalam memperbaiki fungsi ginjal. 4. Mengurangi kolesterol Kolesterol berlebihan akan menghasilkan produk sampingan berupa purin yang merupakan bahan dasar pembentukan asam urat, oleh karena itu mengurangi kadar kolesterol akan secara tidak langsung mengurangi kadar asam urat pada tubuh. Binahong memiliki manfaat untuk mengurangi kadar kolesterol, melalui kandungan saponin, dalam tubuh yang secara tidak langsung juga akan mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. 5. Sebagai anti-nyeri Salah satu manifestasi yang sering terjadi ketika serangan gout ialah nyeri pada sendi yang terjadi penumpukan asam urat. Binahong memiliki kandungan yang bermanfaat sebagai anti-nyeri sehingga bisa digunakan untuk mengurangi nyeri ketika serangan. Kandungan pada binahong yang berfungsi sebagai anti-nyeri ialah minyak atsiri. 6. Sebagai anti-radang Gout arthritis pada dasarnya merupakan peradangan yang terjadi pada sendi oleh karena kristal asam urat. Kandungan anti-radang atau anti-inflamasi pada binahong membuat binahong bisa digunakan ketika radang terjadi, caranya bisa langsung dioleskan binahong yang telah ditumbuk pada sendi yang mengalami bengkak dan kemerahan anti-radang sendiri didapati dari kandungan binahong berupa flavonoid dan asam oleanolik. 7. Sebagai anti-oksidan Anti-oksidan selain meningkatkan fungsi ginjal juga mampu meningkatkan fungsi dari jaringan yang rusak terutama pada serangan gout. Anti-oksidan pada binahong juga mampu mencegah serangan gout selanjutnya. Care mengolah binahong Binahong dari kandungan yang dimilikinya, binahong memiliki banyak manfaat untuk menangani asam urat. Binahong bisa dimakan langsung, prinsipnya sama seperti lalapan lainnya. Care seperti ini merupakan care yang paling mudah dan sederhana. Care ini bisa digunakan sebagai pencegahan sebelum kadar asam urat naik atau sebelum serangan gout terjadi. Kadar binahong merupakan tumbuhan yang menjalar, sebaiknya dibersihkan sebersih mungkin dengan air mengalir. Selain dimakan langsung, berikut ini merupakan care lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat binahong untuk asam urat. Care pertama Bahan 20 lembar daun binahong muda air matang 8 gelas care membuat Membersihkan daun binahong sampai bersih lalu remas sampai daun binahong mengeluarkan lendir. Lalu rebus daun binahong dengan air sebanyak 8 gelas dengan nyala api sebaiknya sedang. Rebus sampai mendidih dan sebisa mungkin airnya menjadi 3 gelas. Angkat dan biarkan sampai dingin. Lalu saring ramuan daun binahong dan ramuan siap diminum. Care kedua Bahan 15 gram daun binahong madu secukupnya air secukupnya care membuat. Bersihkan daun binahong sampai bersih. Panaskan air dan madu secukupnya. Masukkan daun binahong secukupnya dan biarkan mendidih. Setelah itu saring ramuan dan biarkan dingin. Care ketiga Bahan 15 gram daun binahong oven care membuat. Bersihkan daun binahong sampai bersih. Jemur daun sampai kering, umumnya seharian sudah cukup. Setelah kering, potong daun dan bubukan. Setelah itu gunakan oven untuk mengeringkan serbuk daun binahong. Gunakan suhu 50 derajat Celcius. Biarkan hingga kering dan tersisa sekitar 10% kandungan air dalam serbuknya. Masukkan ke kantong teh celup. Seduh seperti membuat teh. Manfaat dan care pengolahan binahong bisa berbeda-beda. Oleh karena itu disesuaikan dengan selera. Oleh karena daun binahong merupakan pengobatan tradisional dan pembuatan secara manual kadar yang dibuat bisa berbeda. Sebaiknya penggunaan daun binahong untuk mencegah sebelum kadar asam urat naik. Ketika sesudah terjadi serangan dan penyakit sudah kronis. Konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Demikian ulasan mengenai manfaat daun binahong untuk mengatasi asam urat dan juga berbagai jenis makanan yang menjadi pantangan bagi penderita asam urat. Semoga bisa membantu Anda dan semoga bermanfaat. Terima kasih.